Intro Oke guys, selamat datang kembali To Genosis alias Chakradiva dalam pembahasan alur cerita Dongwa Jet Dynasty Episcode 47 Hei, seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan episode kali ini tuh kita review dulu episode sebelumnya Dimana Shovan dan Shobai memulai perjalanan mereka untuk mencari suku dukun hitam sambil menyamarkan penampilan Sebagai warga lokal perbatasan selatan Sementara itu Luseki tiba di area penjagaan lembah Fensian dan membantu Li Sun dalam melawan Jin Ping Er yang masih belum tertangkap Nah, di episode kali ini kita akan melihat bagaimana petualangan Shovan dan Shobai di desa Tiansui Serta bagaimana Jin Ping Er dapat menemukan keberadaan Shovan dan meminta bantuan untuk menghadapi Luseki Tanpa lama-lama langsung aja kita terobos Atuh Di tengah gurun pasir, seorang pemuda terlihat sangat kelelahan dan mulai kehabisan tenaga untuk bertahan hidup Di ambang batas hidup dan matinya, pemuda itu memanggil-manggil nama Dewa Jahat dan meminta untuk diselamatkan dari kondisi buruk yang dia alami Tapi karena bantuan yang diharapkannya tidak juga kunjung datang, pemuda itu nampak sangat kecewa dan mengungkapkan kekesalannya terhadap Dewa Jahat yang dia sembah Namun meski kecewa pada Dewa yang dipujanya, pemuda malang itu masih tetap berharap kalau dirinya tidak akan sampai meninggal di gurun pasir Bersamaan dengan diucapkannya keinginan untuk tetap hidup, kabut hitam gelap tiba-tiba menghampiri pemuda itu dan seketika memindahkan kesadarannya ke sebuah dimensi yang sangat gelap Dalam dimensi itu, pemuda tersebut nampak diberikan penawaran menarik oleh sesosok maluk misterius yang bernama Hemu Yang kala itu menjanjikan sebuah kekuatan yang super kuat Tertarik dengan penawaran tersebut, pemuda itu menyatakan kesediaannya untuk melakukan apapun demi diberikannya sebuah kekuatan Namun selang beberapa detik sebuah kekuatan luar biasa, tiba-tiba melahap tubuh si pemuda hingga tidak terlihat lagi Di tempat lain Xiaofan dan Xiaobai akhirnya tiba di desa Tian Sui yang sesampainya di sana, Xiaobai langsung terlihat sangat antusias untuk menikmati keramaian desa tersebut Sepanjang jalan desa, Xiaobai menyaksikan berbagai atraksi yang dipertunjukkan warga setempat Dan menyadari kalau setelah 300 tahun berlalu, desa Tian Sui telah mengalami banyak perubahan yang cukup pesat Tak hanya itu Xiaobai juga main ambil aja barang-barang dari lapak para pedagang Sehingga hal itu membuat Xiaobai harus mengeluarkan sejumlah uang untuk membayarkan semua belanjaan Xiaobai Setelah melewati puluhan lapak, Xiaobai berhenti di lapak seorang pelukis dan meminta pelukis itu untuk menggambarkan sketsa wajah Xiaoban Namun setelah sketsa itu selesai, Xiaobai terlihat tidak puas dengan hasilnya dan meminta pelukis itu untuk menggambar ulang wajah Xiaoban yang dibuat sedikit tersenyum Puas dengan hasil gambar terakhir, Xiaobai kembali melanjutkan perjalanan tetapi saat itu dia tiba-tiba diganggu oleh sekelompok warga iseng yang terpesona oleh kecantikan Xiaobai Dimana orang-orang iseng itu sengaja menggoda Xiaobai dan memintanya untuk mampir sebentar Menasa gangguan orang-orang itu akan menghambat rencana perjalanannya, Xiaobai kemudian mengganding Xiaoban dan berpura-pura Kalau dia dan Xiaoban merupakan pasangan suami istri yang sedang piknik Tindakan tersebut tentu saja membuat orang-orang iseng itu berhenti mengganggu Sedangkan Xiaobai sendiri malah langsung sedikit menyombong Di depan Xiaoban mengatakan kalau kecantikannya yang sangat mempesona itu masih sangat layak dikagumi meskipun dirinya telah dikurung selama 300 tahun Mendengar perkataan itu Xiaoban tidak menunjukkan reaksi apapun dan justru malah mempercepat langkahnya untuk melanjutkan perjalanan Berpindah ke tempat lain, dua orang murid lembah fans yang terlihat sedang memeriksa sebuah ruangan Untuk mencari keberadaan Yang Hong yang tempoh hari disemunyikan oleh Jinping Er Selama memeriksa ruangan itu, para murid lembah fans yang bertindak sangat hati-hati Kalau-kalau di ruangan itu terdapat sebuah jebakan Batman yang dipasang oleh Jinping Er Setelah mencari beberapa waktu, salah satu dari mereka dikejutkan dengan bergeraknya sebuah tong besar Dimana ternyata tong besar itu berisikan Yang Hong yang sedang dalam kondisi tidak sadarkan diri Melihat Yang Hong, murid itu pun segera memberitahukan rekannya untuk membantu mengeluarkan Yang Hong Sementara Yang Hong telah ditemukan, jauh di luar sana Li Sun terlihat sangat kesal terhadap Jinping Er Karena lagi-lagi penyihir sekte jahat itu bisa meloloskan diri dari kejarannya Di tengah rasa kesalnya itu, Li Sun kemudian mendapatkan pertanyaan dari adik sepuluh guruannya Yang mempertanyakan apakah Jinping Er benar-benar melarikan diri ke desa Tiansui Pertanyaan tersebut lantas membuat Li Sun menjelaskan Kalau Jinping Er sudah pasti melarikan diri ke desa Tiansui Karena bagaimanapun juga, penyihir licik itu tidak mungkin bisa bersembunyi di hutan belantara Yang terus diawasi oleh elang mata merah Selesai menjelaskan Li Sun kemudian memberitahukan Lu Seki Kalau dia dan adik sepuluh guruannya akan mencari Jinping Er dari sisi barat desa Sedangkan Lu Seki diminta untuk tetap berjaga di sisi sebelah timur Tak lama setelahnya Li Sun dan adik sepuluh guruannya pun langsung berparmitan Sementara Lu Seki tetap tinggal untuk mengawasi situasi di sana Sementara Lu Seki mengawasi situasi Di dalam desa Tiansui sendiri Xiaopan dan Xiaobai tampak mengunjungi sebuah restoran yang cukup rame pengunjung Setibanya di restoran itu Xiaopan langsung memesan dua mangkuk nasi Sedangkan Xiaobai malah menanyakan menu langkah perbatasan selatan Tak hanya menanyakan menu hidangan barusan Xiaobai juga menanyakan berbagai jenis hidangan lokal lainnya Sehingga hal itu membuat pelayan Resto terlihat sangat tapjub atas pengetahuan Xiaobai Tapi karena beberapa menu hidangan yang disebutkan Xiaobai Itu tidak bersedia di tempat makan tersebut Eh tidak bersedia Tidak tersedia di tempat makan tersebut Sang pelayan pun lantas memberitahukan Kalau Resto mereka hanya bisa menyediakan ekor beruang panggang Dan buah hati hitam saja Mendengar itu Xiaobai pun lantas meminta pelayan Untuk menyediakan hidangan-hidangan yang ada aja Selagi menu pesanan Xiaobai disiapkan Xiaobai lantas mempertanyakan terkait buah hati hitam dan beruang ekor panggang Yang dipesan barusan Dia pun akhirnya mengetahui kalau buah hati hitam itu merupakan Buah unik khas perbatasan selatan yang memiliki daging cukup empuk Dan biasa dihidangkan dengan cara digoreng Sedangkan untuk beruang ekor panggang Hidangan itu bukan dibuat dari beruang sungguhan-sungguhan Melainkan terbuat dari seekor binatang kecil yang diberi nama beruang ekor panjang Yang diketahui hanya ditemukan di daerah perbatasan selatan Mendengar penjelasan Xiaobai tentang menu hidangan khas perbatasan selatan Xiaobai tiba-tiba saja menjadi teringat pada momen 10 tahun lalu Ketika masih menjadi murid lembah bambu besar sekte King Yu Dimana saat itu Xiaobai sangat terampil dalam hal memasak Dan masakannya selalu mendapatkan pujian dari kakak sepur guruannya Sementara Xiaobai mengingat masa-masa di lembah bambu besar Xiaobai justru menjadi bertingi-tingi Mengapa atuh teh kasep kamu tiba-tiba menunjukkan minatnya untuk membahas makanan Padahal biasanya kamu teh selalu menunjukkan sikap atapatis-atapatis-apatis terhadap segala hal Astagfirullah Singkat cerita malam pun tiba Xiaoban dan Xiaobai akhirnya memutuskan untuk menginap di sebuah penginapan desa Tiansui Sebelum melanjutkan pencarian suku dukun hitam keesokan harinya Di penginapan Xiaohui tampak asyik bermain bersama dengan Xiaobai Sedangkan Xiaoban malah tidak bisa tidur Dan akhirnya menikmati pemandangan malam di atas atap penginapan Menyendiri di atas atap Xiaoban lantas merenungkan kembali perjuangannya selama 10 tahun terakhir Dalam mencari keberadaan suku dukun hitam yang selalu gagal ditemukannya Memikirkan hal itu Xiaoban kini mulai khawatir Kalau-kalau upaya pencariannya kali ini pun tidak akan membuahkan hasil lagi Selang beberapa waktu Xiaoban tiba-tiba melihat tiga cahaya melesat di langit desa Tiansui Dan meyakini kalau tiga cahaya itu merupakan Seniman bela diri yang sedang kejar-kejaran Melihat itu Xiaoban langsung terbang untuk menyusul tiga cahaya Dan bermaksud untuk mencari tahu siapa sih mereka ini Namun bersamaan dengan perginya Xiaoban Jendela kamar Xiaobai tiba-tiba saja terbuka Menambahkan sosok penghuni kamar yang menatap kepergian Xiaoban Sementara Xiaobai menatap kepergian Xiaoban Xiaoban sendiri justru terbang menyusul tiga cahaya Dimana ternyata pemilik tiga cahaya itu adalah Jin Ping Er Yang sedang dikejar-kejar oleh Li Sun dan rekan-rekannya Setelah kejar-kejaran kayak kucu Hotahe Jin Ping Er memutuskan untuk mendarat dan akhirnya terlibat baku hantam Melawan Li Sun dan rekan-rekannya Meskipun Jin Ping Er dibombandir serangan oleh dua orang sekaligus Dia masih tetap mengungguli lawan tempurnya Dan bahkan mampu membuat adik superguruan Li Sun terluka parah oleh serangan pedang ungunya Namun tak lama kemudian Jin Ping Er tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Luseki yang datang untuk membantu Li Sun Melihat Luseki telah datang Li Sun pun segera mengepung Jin Ping Er Sambil mengumbandangkan tekadnya untuk segera menghabisi penyihir licik tersebut Mendapati tekad Li Sun yang sangat ingin menghabisinya Jin Ping Er malah bersikap pura-pura takut dan tertindas Sehingga hal itu malah membuat Li Sun menjadi semakin geram terhadapnya Tanpa banyak basa-basi lagi Li Sun segera mengayunkan pedangnya ke arah Jin Ping Er Dan terjadilah baku hantam lanjutan di antara mereka berdua Yang membedakan pada baku hantam kali ini Luseki juga turut serta menyerang Jin Ping Er Supaya wanita penyihir itu dapat terkalahkan lebih cepat Namun alih-alih terkalahkan Jin Ping Er malah memanfaatkan situasi untuk menghabisi adik supur guruan Li Sun Lewat satu tendangan saja Selesai menghabisi adik supur guruannya Jin Ping Er segera melarikan diri lagi Sehingga kali ini dia langsung dikejar oleh Luseki Namun dalam pelarian diri itu Entah bagaimana caranya Jin Ping Er bisa menemukan keberadaan Shopan Yang sedang menonton sambil bersembunyi Dan langsung meminta bantuan Shopan untuk membantunya dalam menghentikan pengejaran Luseki Bahkan Jin Ping Er juga menyebutkan Ki Lidong Yang menjadi tempat tujuan Shopan Demi mendesaknya supaya mau membantu menghalangi Luseki Alhasil ketika Luseki sedang terburu-buru mengejar Jin Ping Er Shopan tiba-tiba muncul menghalangi jalan dan terlibatlah baku hantam dengannya Sementara Shopan menghalangi Luseki Li Sun lanjut melakukan pengejaran terhadap Jin Ping Er Sembari melemparkan berbagai serangan untuk menghentikannya Pada satu titik mereka berdua kembali terlibat adu kekuatan Dimana saat itu Jin Ping Er menggunakan trik yang sama Untuk dapat mengalahkan Li Sun Setelah beberapa waktu saling serang Trik Jin Ping Er itu pun akhirnya dapat membuat pandangan Li Sun menjadi terhalang Sehingga tidak dapat menemukan keberadaan Jin Ping Er Situasi tersebut jelas saja membuat Li Sun menjadi semakin kesal Terlebih setelah mendengar Jin Ping Er melontarkan sebuah ancaman Sementara Li Sun dibuat kesal dan murka oleh Jin Ping Er Luseki terlihat sangat terkenjot ketika mengetahui Kalau orang yang menghalanginya mengejar Jin Ping Er adalah Shopan Melihat Shopan di depan mata Luseki segera mengamankan senjata magisnya Sembari mengingat momen-momen pertemuan terakhir dengan Shopan ketika dirawa kematian Sama halnya seperti Luseki Shopan juga tampaknya mengingat momen pertemuan terakhir mereka di tempat itu Dan seolah tidak menyangka kalau saat ini mereka berdua akan bertemu lagi di desa Tiansui Saling bertemu tanpa sengaja kedua orang itu pun malah diem-dieman Tanpa mengatakan sepatah katapun Luseki, Luseki Edian ya ini karakternya gelis pisang Eh guys, eh ini manusia Eh manusia ini mah bukan kayaknya si siapa teh yang Shopan Nyocok-nyocok itu yang telinganya Nah di episode selanjutnya kita akan lihat bagaimana Luseki memberitahukan Shopan Tentang perasaannya terdalamnya selama 10 tahun terakhir Dan juga memutuskan untuk mengakhiri perasaan itu Serta mulai menganggap Shopan sebagai musuh bubu yutannya Edian!